Pena Wasiat Jelit 11. Pek BWR Manggut-Manggut. Obat yang lihai, serunya. Dua buah botol porselen itu segera diambil dan dimasukkan ke dalam sakunya. Sedangkan isi cawan itu adalah secawan arak wangi yang disebut pek cokcun, kata manusia berjubah hitam itu lagi, inilah arak bertanda masuk komplotan, bila kau bersedia untuk meneguknya, berarti kau adalah orang-orang kami. Aku liat arak bertanda komplotan ini tidak kuminum saja, sebab dewasa ini lohu masih belum berhasrat untuk menjadi anggota komplotan kalian. Tidak bisa tukas manusia berbaju hitam itu dingin, bagaimanapun juga kau harus meneguknya sampai habis, pek BWR. Sebagai buktikan kesetiaanmu terhadap diriku itu harus meneguk isi cawan itu sampai habis. Lohu tidak minum arak barang setetespun, mana mungkin aku bisa menghabiskan arak secawan penuh. Pek BWR jika kau tak meneguk isi cawan itu, kami tak dapat mempercayaimu. Kalau begini jadi susah rasanya, lohu benar-benar tak ingin minum arak tersebut. Setelah berhenti sejenak, dia meneruskan kembali kata-katanya. Sobat, seandainya arak ini adalah secawan arak beracun, aku telah keracunan, sekalipun tidak minum arak tersebut aku tetap sudah keracunan, sebaliknya kalau arak ini tidak beracun, kenapa pula kau mesti memaksa diriku untuk meneguknya. Manusia berjubah hitam itu termenung dan berpikir sesaat lamanya, kemudian dia baru berkata. Pek BWR, kau sudah tua, pengalamanmu di dalam dunia persilatan sudah cukup banyak, kau harus tahu bahwa hal ini merupakan suatu peraturan. Paling tidak, lohu masih belum sampai pada saat untuk menuruti peraturan tersebut tukas Pek BWR. Manusia berjubah hitam itu segera tertawa dingin. Tampaknya, pembicaraan kita sukar untuk dilanjutkan. Kembali katanya, lohu sudah mengalami banyak kejadian besar selama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, aku berharap kalian jangan terlalu memaksakan kehendaknya atas diriku. Mencorong sinar tajam dari balik mati manusia berjubah hitam itu, agaknya dia hendak mengumbar hawa amarahnya, tapi tiba-tiba dia dapat menahan diri kembali. Baiklah katanya kemudian, ku kabulkan permintaan itu. Lohu sudah mengalah banyak kepada kalian, aku pun berharap dalam beberapa persoalan kalian bisa mengalah pula untukku, benar bukan? Manusia berjubah hitam itu segera mengulapkan tangannya, pembawa baki itu pelan-pelan mengundurkan diri dari situ. Sekarang apakah lohu boleh pergi meninggalkan tempat ini tanya Pek BWR dingin. Manusia berjubah hitam itu kembali termenung sejenak sebelum akhirnya menyaut. Kau harus ingat baik-baik, paling tidak Tiongitki masih berada di tangan kami, nah pergilah sekarang. Pek BWR manggut-manggut. Lohu akan ingat selalu perkataanmu itu, aku akan berangkat duluan. Katanya. Baik-baik di jalan Pek ya, aku tak akan menghantar lebih jauh lagi. Pek BWR tidak berkata apa-apa lagi, dia putar badan dan segera berjalan keluar dari ruangan itu. Ketika tiba di tengah halaman luas, ditemuinya mayat siukimim telah lenyap tak berbekas. Dengan sorot metu yang amat tajam, manusia berjubah hitam itu mengawasi bayangan punggung Pek BWR yang melangkah keluar dengan langkah lebar hingga lenyap dari pandangan. Pek BWR berjalan dengan langkah pelan, ketika tiba di sebuah persimpangan jalan dia baru berhenti. Setelah menengok sekejap sekeliling tempat itu, mendadak ia percepat langkahnya mengitari dua buah gang sempit dan berlarian ke arah depan. Tiba kembali di gedung yang didiami Pek Hang, ia segera dihadang oleh para anggota Kepang yang berjaga-jaga di sekitar sana. Tapi setelah mengetahui akan diri Pek BWR, 4 orang anggota Kepang itu segera membuyarkan diri kembali untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Menyaksikan keketatan penjaga di situ, Pek BWR merasa hatinya jauh lebih lega, diam-diam ia menghembuskan napas lega dan menuju ke halaman. Pek Hang, Seng Tiongak dan Teng Cuan duduk berkerumun dalam ruangan sambil bercakap-cakap, di luar. Dugaan Pek BWR ternyata Cus Yau Hang juga tampak hadir di sana. Cus Yau Hang segera bangkit berdiri, sambil memberi hormat katanya, Ciam Pua, Si Yau Hang minta maaf. Kau tidak berdosa, malah seharusnya mendapat pahala-mendapat pahala, kenapa? Sambil mengelus jenggotnya Pek BWR tertawa katanya. Aku orang tua telah mencarimu ke sana kemari. Itulah sebabnya Bo Ampua memohon maaf sambung Cus Yau Hang, Sewaktu kau orang tua muncukan diri, Si Yau Hang telah melihat kehadiranmu, dapat melihat pula kegelisahan kau orang tua, tapi waktu itu Si Yau Hang betul tak dapat mengadakan kontak dengan kau orang tua. Untung saja kau tidak berhubungan dengan Lohu ucap Pek BWR, sebab itu Lohu berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Sudah menjumpai it kitanya Pek Hang cemas. Belum, rupanya gerak-gerak kita selama berada di Siang. Yang selalu berada di dalam pengawasan mereka. Secara lingkas dia pun menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Barusan selesai mendengar perkataan itu, Seng Tiong gak segera bangkit berdiri seraya berseru. Kalau memang tempat persembunyian mereka telah berhasil diketahui, mari sekarang juga kita menyatroni mereka. Buru-buru Pek BWR menggoyangkan tangannya berulang kali. Duduklah dulu katanya, jangan terburu nafsu, Dengarkan kata-kataku lebih lanjut. Sambil tertawa jengah, Seng Tiong gak duduk kembali. Maka Pek BWR pun berkata lebih jauh. Walaupun keparat itu mengenakan sebuah jubah hitam yang besar dan kedodoran sehingga tinggal sepasang matanya yang tampak, tapi aku dapat mendengar suara pembicaraannya, lagi pula tampaknya ia merasa amat kenal denganku. Ah-ah-ah masa begitu? Apakah kau orang tua berhasil mengenali suara siapakah itu seru Seng Tiong dak? Agaknya suara long ing. Ji Sute Teng Cuan terbelalak lebar. Ia berusaha untuk merubah nada suaranya agar tidak ku kenali, tapi aku orang tua toh berhasil mengenalinya juga, tentu saja tidak terlalu yakin. Bedebah manusia laknek, kalau sampai ku temukan penghianat ini, akan ku cincang tubuhnya hingga hancur berkeping-keping Sumpah Seng Tiong gak penuh kebencian. Pek BWM menghela nafas sedih. A-ah-ah-ah-i. Kalau diserang dari luar dan dalam secara bersamaan, tak heran perguruan Bu Hek Bun berhasil mereka tumpas dalam semalaman saja. Saat yang mereka pilih terlalu baik, andai kata Sute dan Suseok berada dalam perkampungan semua, tak nanti mereka akan berhasil ujar Teng Cuan. Mereka tentu akan berganti dengan care yang lain kata Pek BWM. Ayah ucap Pek Hang sedih, Setelah kau berjumpa dengan Long Ing, apakah ditanyakan pula kabar berita tentang Yed Ki? Menurut nada pembicaan mereka agaknya Yed Ki masih hidup di dunia bahkan menderita luka pula, besar kemungkinan mereka mencelakai Yed Ki terlebih dahulu sebelum melancarkan penumpasan. Kalau begitu mari kita menyelamatkan Yed Ki terlebih dahulu. Yed Ki tidak berada di sini, rencana mereka terlalu rapi, tentunya mereka juga telah menduga kalau kita bakal melakukan pencarian, siapa tahu kalau tindakan mereka ini tak lain hanya ingin memancing kita masuk ke dalam perangkap. Maksud ayah? Yee, apa lagi? Terpaksa kita harus beradu kecerdikan dengan mereka, jelas sulit buat kids untuk turun tangan dewasa ini, lebih baik kita mencari akal untuk mengobrak abrik sarang mereka, atau dengan siasat kita makan siasat mereka. Tiba-tiba Chus Yau Hang bertanya, Lo Chiam Pua, setelah kau jumpai Ji Su Heng apakah Lo Ongo dan Lo O Kiu berhasil dijumpainya? Entah, seorang baju hitam yang memberi obat kepadaku itu salah seorang di antara mereka atau bukan, tapi jika dilihat dari kero mereka membunuh Chiu Kim Im yang begitu kejam dan tak kenal peri kemanusiaan, agaknya organisasi tersebut adalah suatu organisasi yang amat kejam, Long Ing sekalian sudah pasti bukan otak yang mengatur segala sesuatunya di kota Siang yang mereka pasti. Mempunyai seorang pemimpin, ia termenung agak lama sebelum menjawab. Kemungkinan sekali ia sedang menerima petunjuk Pek Chiam Pua, apakah kita harus berpeluk tangan? Belaka kata Seng Tiong gak tidak puas. Tentu saja mereka harus kita cari, cuma bukan sekarang? Kalau bukan sekarang, apakah kita harus menunggu sampai mereka pergi meninggalkan tempat itu? Tio Gak, kenapa kau begitu terburu napsu? Bahkan Teng Chuan dan Xiao Hong pun lebih tenang darimu, mengapa kau tidak menenangkan juga hatimu? Seandainya Yed Ki berada di sini, meski harus pertaruhkan nyawa kita wajib pergi mencarinya, tapi Yed Ki tidak berada di sini, kita tak boleh bertindak tanpa rencana, nak, ketahuilah bahwa kekuatan Bu Hek Bun tinggal tak seberapa, bila tidak menyaksikan lebih baik kita jangan sembarangan bertaruh. Pek Hong menggoyangkan tangannya mencegah Seng Tiong gak berbicara lebih jauh, lalu katanya, ayah harap bicara lebih jelas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita mesti memikirkan soal Wang Ing, dengan care apa ia bisa sampai masuk ke dalam Bu Hek Bun, asalkan asal usulnya bisa diketahui maka kita pun akan lebih mudah turun tangan. Sebaliknya jika kita kesana sekarang, paling banter hanya akan menjumpai sebuah bangunan kosong, apalah artinya bangunan kosong buat kita? Lo Chiam Pua, Siaw Hang masih ada satu hal yang pantas dicurigai ucap cu Siaw Hang tiba-tiba. Baik, coba katakan. Seingat Siaw Hang, hubungan kau orang tua dengan kami di masa lalu tidak begitu akrab, dari mana kau bisa? Merasa yakin jika orang itu adalah Long Ing Chong Jisuheng? Tentang soal ini tak bakal salah lagi, betul aku jarang bertemu dengan kalian tapi aku mempunyai kepandayan untuk mengingat suara orang, terus terang saja, kepandayan ku ini tiada keduanya dalam dunia persilatan dewasa ini. Bila ada seseorang yang menirukan Logat Jisuheng, dapatkah Lo Chiam Pua memberdakannya mana yang asli dan mana yang palsu? Soal ini loho tidak begitu yakin, aku pun tidak mendengarkan suaranya dengan seksama, hanya bisa ku katakan suaranya sangat mirip dengan suara Long Ing. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan. Bocah, kau sudah pergi selama banyak hari, apa saja yang berhasil kau dapatkan? Kalau dibicarakan sungguh memalukan, walau sudah melakukan perjalanan selama beberapa hari namun masih belum ketemukan suatu hal yang penting, cuma aku menjumpai begitu banyak jago persilatan yang mulai berdatangan ke kota siang yang ini. Oh oh, selain itu. Selain itu, masih ada lagi urusan tentang si Nona berbaju hijau, bukankah Lo Chiam Pua telah menyaksikan sendiri? Setelahkah singgung kembali persoalan tersebut, loho menjadi teringat kembali akan satu persoalan sambung PBWE, apakah Pisa Melong telah datang kembali? Tidak. Siow Hang bagaimana selanjutnya dengan si Nona berbaju hijau itu? Dia telah kemana? Ia bertahan terus di situ, karena Boampu tak berbetah akhirnya aku angkat kaki lebih dahulu dari situ. Kecuali si Nona berbaju hijau, apalagi yang kau temukan. Kulihat orang-orang Pei kau pada berkumpul di atas sebuah perahu besar yang membuang sawah di tengah sungai. Itu berarti mereka sedang mengadakan rapat, agaknya orang-orang Pei kau juga telah berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menanggulangi peristiwa yang menimpa lengkeng. Ayah, sudah setengah harian kau berbicara, tapi belum ku dengar Carrie yang kau maksudkan, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Aku toh sudah bilang, kita gunakan siasat melawan siasat. Maksud Ciam Pua, apakah kita berlagak kena ditawan? Tanya Seng Tiongak. Pek, Bwe tertawa getir. Carrie itu terlalu berbahaya, kita tak boleh terlalu memandang rendah kekuatan musuh, Carrie yang terlalu berbahaya pun tak boleh digunakan, seandainya siasat tersebut sampai diketahui lawan, sedang kita masih belum menyadari, besar kemungkinan kita semua malah sungguh-sungguh akan tertangkap oleh mereka. Kalau begitu, dengan Carrie apakah Loh Ciam Pua akan mengatur rencana untuk melaksanakan siasat melawan siasat tersebut? Biar Lohu pergi seorang diri, seolah-olah rencanaku telah diketahui kalian. Loh Ciam Pua, Carrie ini tak boleh dilakukan. Buru-buru Cus Yau Hang menyela dari samping. Nak, aku sudah tua, aku hanya ingin menengok keadaan It Ki, sebab kecuali menggunakan Carrie ini, rasanya sulit buat kita untuk menemukan jejak It Ki. Loh Ciam Pua, aku dapat memahami maksudmu, tapi ketahuilah bahwa mencari kemujuran dengan Carrie menyerempet bahaya sukar diketahui hasilnya, aku rasa bila dibicarakan dengan keadaan pada saat ini, Carrie, tersebut bukan terhitung suatu Carrie yang baik. Bocah cilik, lalu apa pendapatmu? Boampuat pikir, lebih baik kita lakukan suatu gerakan yang misterius agar mereka pergi menduganya sendiri, asal mereka sudah salah langkah itu berarti kita akan berhasil menemukan ekor reseh mereka. Mendengar perkataan itu, Pek, BWS segera tertawa. Wah, wah perkataanmu itu membuat aku si orang tua. Ikut merasa kebingungan sendiri, cepat katakan, apa yang harus kita lakukan? Cu Siaw Hang termenung sejenak, kemudian menjawab, seandainya orang yang dijumpai Loh Yacu adalah Ji. Su Heng, lebih baik kita bisa mencari akal untuk menjumpainya. Keparat itu sudah kejangkitan penyakit E dan, aku ingin bertanya kepadanya mengapa ia membalas air susu dengan air tuba selateng cuan dengan gemas. Tidak gampang ia tak akan tertipu dengan dengan begitu saja ucap Pek BWS sambil menggeleng. Bila didengar dari cerita Loh Yacu tadi rupanya dalam hati kecil mereka pun sudah timbul rasa curiga tentang keracunan atau tidaknya dirimu tapi hal ini tak sulit untuk dibuktikan, asal mereka berhasil menemukan gejala keracunan di atas tubuh Ciu Kim Im, maka dengan cepat bisa diketahui bila kau tidak keracunan. Pek BWS Manggut Manggut Untuk menjaga segala hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita pergunakan dua ekor anjing untuk mencoba obat racun serta obat pembunuh mereka, coba kita buktikan apakah ia masih mempunyai permainan yang lain atau tidak ucap Cus Yau Hang lagi. Dalam soal penggunaan racun, pisah melongsi bocah muda itu odelap seorang ahli, heran kenapa bocah itu belum juga datang. Oleh sebab itulah, terpaksa kita harus menggunakan care yang paling bodoh ini untuk mencari bukti. Setelah terbukti, apapunlah yang harus kita lakukan Cus Yau Hang segera tertawa. Waktu itulah, Lo Chiampo baru gunakan siasat melawan siasat tersebut untuk menghadapi mereka katanya. Oh oh, itu berarti care yang ku kemukakan tadi sedikit terlampau bahaya? Asal dibetulkan sedikit di sana-sini care itu bisa dilaksanakan dengan lega hati. Ia lantas merendahkan suaranya dan membisikkan sesuatu. Selesai mendengarkan rencana yang dibeberkan oleh anak muda itu, sambil menghelana paspet Hong berkata, Siaw Hong, kau belum pernah melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan. Kenapa begitu banyak ide yang kau miliki? Rencanamu betul-betul rapi dan terkendali seolah-olah jalan pemikiran dari seorang jago kawakan yang sudah hamat berpengalaman saja. Sun Yeo, semua ide yang cukup kemukakan ada tercantum di dalam buku yang pernah tecubaka selama ini, hanya telah kurubah sedikit di sana-sini serta menyesuaikannya dengan keadaan. Pek Hong manggut-manggut. Ayah menurut pendapatmu perlukah kita berutahukan hal tersebut kepada pihak Kepang tanyanya? Rencana yang begitu rahasia lebih baik diketahui sedikit orang saja, cuma alangkah baiknya bila pihak Kepang bersedia untuk bekerjasama, oleh karena itu kita mesti mengabarkan hal ini kepada Yeulip. Biar kecu yang pergi mengundangnya kata Teng Cuan Seraya beranjak dari tempat duduknya. Tak selang beberapa saat kemudian, Yeulip telah muncul dengan langkah tergesa-gesa. Rupanya sejak terjadinya peristiwa tempoh hari, agaknya Yeulip telah pindah pula ke dalam gedung tersebut. Setelah Pek BWM membeber rencana rahasianya, Yeulip termenung agak lama tanpa berbicara. Melihat itu, sambil mendeham pelanteng Cuan berkata, Yew tau cu apakah kau menjumpal sesuatu kesulitan? Rencananya sendiri sih memang suatu rencana bagus, cuma aku orang si Yew tidak berharap kalian menyerempet. Bahaya, apalagi Pangcu kami telah mengirim perintah kilat yang meminta kepadaku agar baik-baik melindungi saudara sekalian, dalam tiga hari mendatang dia akan datang sendiri kemari. Oh 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 oh. Yeulip menghembuskan napas ringan, kemudian melanjutkan. Tadi, Xiang Kang Tamcu dari pihak Pekau telah datang menemui diriku, ia bilang dalam markas besarnya telah kedatangan dua orang Hiangcu yang cukup lihai, ia merasa keadaan di atas sungai jauh lebih aman daripada di daratan, sebab itu minta kepadaku untuk membawa saudara sekalian pindah saja ke atas perahu, tapi aku tidak mengabulkan. Konon kau cu dari pihak Pekau pun akan tiba pula di sini, dalam tiga lima hari mendatang, oleh sebab itu aku rasa alangkah baiknya bila kalian bersabar selama beberapa hari lagi, bila Pangcu kami telah datang. Persoalan ini baru dibahas kembali. Maksud Yew tahu cu kami harus menunggu terus di sini kata PBE. Yeaa, apalah artinya tiga lima hari? Apa salahnya kalau saudara sekalian bersabar lagi perkhang menghela nafas panjang? Aaa, maksud baik Yew tahu cu, biar kami terima dalam hati saja katanya, dendam kesumat dari Bu Hek Bun harus dibalas oleh orang Bu Hek Bun juga kami tak akan berpeluk tangan belaka sambil membiarkan perkumpulan Anda yang membalaskan dendam untuk kami. Jika Yew tahu cu merasa tak sanggup untuk memberi pertanggungan jawab kepada Pangcu kalian terpaksa kami harus segera angkat kaki dari sini. Ucapan tersebut segera membuat Yew lip menjadi tertegun. Tiong hujin, maksudku. Tanda petik. Aku dapat memahami maksud baikmu kata perkhang lebih jauh, tapi kau hanya berpikir menurut keadaan yang terbentang di hadapanmu, kau kuatib jika kami yang masih hidup kena dicelakai kembali oleh pihak lawan, tapi kau lupa untuk menyelami perasaan kami sekarang, kau pun lupa untuk mengetahui apa tujuan kami untuk hidup lebih jauh di dunia ini. Tiong hujin aku sudah banyak melakukan keteledoran, bila sekarang terjadi lagi pelbagai kesulitan, mungkin aku tak kuat lagi untuk memikul tanggung jawab atas kejadian ini. Yew tau cu tentang segala sesuatunya biar Chiang bunjin perguruan kami yang memberikan pertanggung jawaban sendiri kepada pangcu kalian, oleh sebab itu aku berharap agar Yew tau cu jangan mencampuri urusan kami lagi. Yew lip menghela nafas panjang. Hujin katanya, aku dapat memahami betapa beratnya perasaanmu sekarang, tapi siapa bilang aku orang si Yew tidak cemas pula? Asalkan Yew tau cu bisa memahami perasaan kami yang ingin cepat-cepat melancarkan jejak musuh, kami pun bersedia berjanji untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi mereka, sebaiknya bila kau tidak mengabulkan, terpaksa kami pun harus segera angkat kaki meninggalkan tempat ini. Yew lip segera berpaling ke arah Pbws sambil berseru, Loh ya cu. Tanda petik. Yew tau cu, kau tak usah memanggil aku tukas Pbwe, ketahuilah, rasa gelisah yang berkecamuk di hati lohu, sedikit pun tidak berada di bawah perasaan putriku. Yew tau cu, harap kau berbicara terus terang, bila tidak setuju, terpaksa kita harus pergi meninggalkan tempat ini seru tengcuan. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Yew lip berkata. Baiklah. Bila saudara sekalian bersikeras untuk berbuat demikian, aku orang Yew juga tak dapat mencegahnya, aku akan menuruti semua kehendak kalian itu. Kau sudah berbicara sekian lama, lohu hanya menangkap kata-kata ini mengandung maksud yang mendalam ucap Pbwe. Baiklah, jika kalian bersikeras ingin melakukan sesuatu perbuatar, aku pun tidak bermaksud menghalang-halanginya, beri waktu setengah hari kepadaku, akan ku persiapkan segala sesuatunya. Yew tau cu, dalam kenyataannya jumlah kami serta tempat persembunyian kami telah diketahui orang dengan jelas, perlindungan macam apa yang diberikan perkumpulan Anda, juga diketahui amat jelas oleh mereka, oleh sebab itu kau tak usah mempersiapkan segala sesuatunya lagi, orang-orang Bu Hek Bun harus berhadapan sendiri dengan mereka agar bisa menimbulkan rasa gentar buat mereka. Yeulip termenung sebentar, kemudian berkata, Pek Kloyacu, persoalan ini makin dibicarakan semakin serius, untuk menghindarkan kesalahpahaman buat Tiong Hu Jin dan Teng Chiang Bun Jin, dengan memberanikan diri aku orang Syeu akan mengambil keputusan, cuma paling tidak aku orang Syeu harus turut serta di dalam gerakan ini. Baiklah, kita tetapkan begini saja, tapi kau harus dapat mengendalikan anak buahmu agar jangan terlalu menyolok sehingga malahan merusak keadaan. Yeulip manggut-manggut, Kalian bermaksud untuk turun tangan dengan care apa bagaimana pula aku harus membantu. Setelah pembicaraan beralih kembali ke pokok persoalan, Pek BWE pun segera membeber sebagian dari rencananya itu. Sebagai seorang jago kawakan yang sudah seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan dan berpergalaman luas, Pek BWE sadar, Lebih banyak orang mengetahui rencana tersebut, berarti kemungkinan besar rahasia tersebut bisa bocor, Apalagi Yeulip merasa tanggung jawabnya besar, Makin banyak yang diketahui olehnya, Pasti akan semakin banyak pula orang yang akan dipersiapkan olehnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah Cus Yau Hang serta Teng Chuan masing-masing berganti dengan pakaian Kek Pang, Melepaskan pedangnya dan diam dia menggembol dua bilah pisau belati serta senjata rahasia. Dari dalam gedung bangunan mendadak muncul delapan orang murid Kek Pang yang menyerbu ke dalam kamar obat dalam dua rombongan. Empat orang tabib kenamaan dari kota Siang yang semuanya telah diundang datang ke dalam gedung tersebut. Pintu gerbang dalam gedung yang bercat hitam selalu berada dalam keadaan tertutup rapat, Tapi begitu gelang. Pintu berbunyi pintu segera terbuka, Begitu orang telah masuk pintu pun ditutup kembali. Setelah berada dalam ruangan maka segera terlihatlah penjagaan yang sangat ketat. Belasan orang anggota Kek Pang masing-masing berdiri tersebar di sudut-sudut gedung. Cus Yau Hang dan seorang anggota Kek Pang telah berhasil pula mengundang seorang tabib tapi setibanya di luar gedung, Ia tidak masuk ke dalam, Melainkan berbisik-bisik dengan anggota Kek Pang tersebut kemudian putar badan dan menuju keluar. Langkahnya amat tergesa-gesa, Seakan-akan terdapat suatu persoalan penting yang harus dikerjakan. Baru saja ia membelok ke dalam sebuah lorong, Tiba-tiba terasa bayangan manusia berkelebat lewat, Seorang pemuda berbaju biru berdandan sastrawan telah menghadang jalan perginya. Waktu itu Cus Yau Hang sedang berjalan dengan tergesa-gesa, Karena munculnya laki-laki sastrawan itu amat mendadak, Hampir saja kepalanya menubrul ke atas dada orang, Cepat-cepat ia menghentikan langkahnya. Sambil tersenyum manusia berbaju biru itu berkata, Saudara pengemis, kenapa kau terburu-buru melakukan perjalanan? Tidak takut sampai menubruk orang? Cus Yau Hang memperhatikan sekejap orang itu, Kemudian berkata, Maaf, aku si pengemis cilik masih ada urusan penting. Ia menyingkir ke samping dan bermaksud melewatinya dari sisi tubuh orang berbaju biru itu. Ilmu silat yang dimiliki setiap anggota Kepang terhitung cukup tangguh, Itulah sebabnya gerakan tubuh Cus Yau Hang sewaktu melompat ke samping tidak terhitung lambat. Tapi gerakan tubuh manusia berbaju biru itu ternyata satu kali lipat lebih cepat daripada Cus Yau Hang. Ketika tangan kanannya menyambar ke depan, Tau-tau kelima jari tangannya telah mencengkeram di atas nadipada pergelangan tangan kanan Cus Yau Hang. Dengan demikian maka tubuh Cus Yau Hang yang telah maju ke depan itu kontan saja terseret kembali oleh manusia berbaju biru itu. Setelah termangu sejenak, Berkatalah Cus Yau Hang, Hei, sebenarnya apa maksudmu? Meskipun gerak serangannya cepat, Ternyata tingkah laku maupun kera berbicara dari manusia berbaju biru itu terhitung halus dan sopan, Setelah tertawa jawabnya, Sandara pengemis, Aku ingin mengundangmu untuk minum secawan arak sambil berkata, Tenaga dalamnya segera dikerahkan untuk mencek alurat nadinya. Seketika itu juga semua tenaga yang dimiliki Cus Yau Hang lenyap tak berbekas, Sambil menarik muka dia berkata, Kita tidak saling mengenal, Mengapa kau mesti mengundang diriku? Lagipula mengundang orang minum arak juga tak ada yang mengundang dengan kera bergini. Manusia berbaju biru itu segera tertawa. Terpaksa aku mesti menyusahkan dirimu kalau begitu katanya. Seusai berkata, ia lantas menarik tangan Cus Yau Hang dan melangkah masuk ke dalam sebuah gedung besar di samping jalan. Dalam waktu singkat Cus Yau Hang sudah diseret masuk ke dalam gedung tersebut. Gedung itu terhitung sebuah gedung yang amat besar, Dalam ruang tengah yang lebar telah duduk menunggu tiga orang jago. Orang pertama adalah seorang kakek berjubah lebar, berwajah kurus dan memelihara jenggot kambing. Orang kedua seorang perempuan setengah umur berbaju ringkas warna hijau yang berusia 50 tahunan, Sedang orang ketiga adalah seorang lelaki setengah umur berbaju hitam yang berusia 40 tahunan. Walaupun sekulung senyuman masih menghiasi manusia berbaju biru itu, Ternyata kera kerjanya cukup keji, ia menyeret Cus Yau Hang langsung memasuki ruangan tengah tersebut. Setibanya dalam ruangan, ia menotok jalan darah Cus Yau Hang kemudian baru melepaskan genggamannya pada urat nadi di atas pergelangan tangan kanannya, Lalu berkata, Saudara pengemis dari empat orang yang berada dalam ruangan ini, Baik siapapun asal turun tangan maka besar kemungkinan akan merenggut selembar jiwamu. Satu-satunya jalan yang tersedia bagimu sekarang adalah bekerjasama dengan kami dan jawablah semua pertanyaan dengan sejujurnya. Cus Yau Hang mendengus dingin. HMM. Anak murid Kepang adalah manusia-manusia yang mengutamakan keadilan serta kesetiaan kawan, Aku tak sedih digertak di bawah ancaman. Si sastrawan setengah umur yang berbaju hitam itu segera terawa ewa, katanya. Benar juga perkataan itu, cuma kau hanya seorang manusia yang tak berkedudukan dalam Kepang, Padahal jumlah anggota Kepang tak terhitung jumlahnya, apakah artinya kematian dari seorang manusia kecil macam kau? Cus Yau Hang mengerutkan dahinya, ia seperti hendak mengatakan sesuatu tapi kemudian dibatalkan. Dengan sorot metu setajam sembilu, lelaki setengah umur berbaju hitam itu menatap Cus Yau Hang lekat-lekat, kemudian katanya. Tapi jika kau bersedia untuk bekerja sama dengan kami, tentu saja keadaannya jauh berbeda. Apa kebaikannya? Lelaki setengah umur berbaju hitam itu tertawa, jawabnya. Besar sekali kebaikannya, pertama kami dapat membantumu agar ilmu silat yang kau miliki memperoleh kemajuan pesat. Bila nasibmu memang mujur, siapa tahu kalau 20 tahun menudian kau akan berhasil menjadi seorang pangcu. Tergerak juga hati Cus Yau Hang setelah mendengar perkataan itu, ia berseru tertahan, paling tidak kau bisa menjadi salah seorang tiang lo lanjut lelaki berbaju hitam itu. Agaknya Cus Yau Hang mulai tertarik oleh perkataan itu, dia menghela napas panjang. Agaknya lelaki berbaju hitam itu pandai untuk menggoda perasan orang, setelah mendahem pelan, katanya kembali. Mungkin kau tidak terlalu percaya dengan perkataanku, tapi sekarang juga kami bisa memberi uang muka asal kau. Bersedia, kami segera akan mewariskan setengah jurus ilmu silat kepadamu. Bagaimana selanjutnya? Apakah selamanya aku mesti mendengarkan perintah kalian dan terkendali terus-menerus? Lelaki berbaju hitam itu segera tertawa. Tak bisa dibilang melaksanakan perintah, kami hanya bekerja saja, kau membantu kami dan kami pun akan berusaha sekuat tenaga untuk menaikkan tingkat kedudukanmu, membuat pahala buatmu agar cepat naik pangkat, siapa tahu dua-tiga tahun mendatang, kau sudah termahur dalam perkumpulan Kepang. Diam-diam Cus Yauhang kembali berpikir. Sungguh rayuan maut yang gampang membuat iman orang rontok. Tak heran kalau mereka pandai mencari pembantu. Berpikir demikian, dia pun lantas berkata, sungguhkah perkataanmu itu? Betul, kami benar-benar berbicara sesungguhnya, bahkan segera kami bisa memberi bukti untukmu. Oh-oh-oh, rupanya kalian hendak memelihara orang yang berpihak kepada kalian dalam tubuh Kepang. Tanda petik, nyonya setengah umur itu segera tertawa terkekeh-kekeh. He, eh, 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 saudara pengemis, rupanya kawamat cerdik pujinya. Ada sementara persoalan, aku harus bertanya dulu sejelasnya, betul bukan? Betul lelaki setengah berbaju hitam itu membenarkan, memang setiap masalah harus dibicarakan dulu sejelasnya, kemudian kita baru bisa melanjutkan pembicaraan dengan riang gembira, apa yang ingin kau tanyakan silahkan ajukan pertanyaanmu itu. Persoalan yang paling penting adalah kecuali aku, apakah kalian masih mempunyai orang lain di dalam perkumpulan Kepang? Kau adalah orang pertama yang menarik perhatian kami. Jika aku benar-benar adalah orang pertama, boleh saja persoalan ini ku pertimbangkan lagi. Persoalan ini penting sekali artinya, seharusnya kau memang boleh mempertimbangkannya selama beberapa hari, cuma berhubung waktu yang amat mendesak pada saat ini, mungkin tak bisa terlalu banyak waktu yang dapat ku berikan kepadamu. Kau minta aku memutuskan segera? Segera sih tak perlu, kami bisa memberi waktu selama sehari kepadamu, besok pada saat yang sama kau mesti memberi jawaban kepada kami. Cus yau hang manggut-manggut. Baik besok aku pasti datang jawabnya. Cuma sebelum persoalan penting ini diputuskan, kami berharap agar kau bersedia membantu kami lebih dahulu. Dia melirik sekehab ke arah manusia berbaju biru itu, kemudian melanjutkan, saudara C, bebaskan jalan darah dari saudara pengemis ini. Manusia berbaju biru itu mengebaskan tangannya dan membebaskan jalan darah Cus yau hang yang tertotok, kemudian melanjutkan. Saudara pengemis, orang yang tahu keadaan dia alah manusia pintar, aku lihat nasibmu amat mujur. Cus yau hang menggerak-gerakan tangannya sebentar untuk melancarkan peredaran darah, kemudian katanya. Bantuan apakah yang kalian butuhkan? Katakan saja siapakah nama dari toucu kantor cabang kota siang. Yang kalian ye ulip. Lelaki berbaju hitam itu manggut-manggut. Hari ini, pihak keipang telah mengundang datang begitu banyak tabib kenamaan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Memunahkan racun, beberapa orang sahabat dari perkumpulan kami telah keracunan. Kembali lelaki berjauh hitam itu tersenyum. Sahabat macam apakah itu desaknya lebih jauh? Diam-diam Cus yau hang berpikir di hati. Untuk menjawab pertanyaan ini, aku harus ikut seratakan pula sebagian besar cerita kenyataan, dengan demikian mereka baru tak akan menaruh curiga. Berpikir sampai di situ, dia pun berkata. Konon mereka adalah orang-orang dari buhek bun. Orang-orang buhek bun? Berapa banyak jumlah? Mereka? Cus yau hang pura-pura berpikir sebentar, kemudian baru menjawab. Agaknya lima orang, seorang perempuan, seorang kakek, seorang lelaki berusia 30 tahunan dan dua orang berusia antara 20 tahunan. Oh-oh-oh lelaki berbaju hitam itu berseru tertahan, apa yang menyebabkan mereka keracunan. Aku adalah petugas yang berjaga di halaman depan, soal sebab keracunan mah tidak begitu ku ketahui. Sebenarnya berapa orang sih yang keracunan? Kami mendapat perintah untuk mengundang tabib kenamaan, bahkan sekaligus ada empat orang tabib kenamaan dari kota siang yang yang diundang datang. Aku pikir ada beberapa orang yang sekaligus keracunan bersama, cuma aku tidak begitu jelas berapa orang jumlah yang sebenarnya. Kau sudah sampai di rumah kenapa balik keluar lagi? Sebab apakah kau berbuat demikian? Hati Cus Yau Hang kembali tergerak, pikirnya. Betul juga, rupanya mereka telah mengatur matu-matu di depan pintu gebang, tapi sudah ku periksa keadaan di sekeliling sana dengan teliti, entah di mana orang itu menyembunyikan diri. Aku harus melakukan pemeriksaan kembali dengan seksama. Berpikir sampai di situ, dia pun menjawab, aku balik untuk mengambil lobat. Lelaki setengah umur berbaju hitam itu kembali tertawa. Terhadap soal obat-obatan aku sedikit mengetahuinya, bolahkah aku meminjam sebentar resep obat tersebut? Cus Yau Hang merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan selembar resep yang segera diangsurkan ke depan. Lelaki berbaju hitam itu melirik sekejap kepadanya, kemudian berkata, Baik. Pengemis cilik, jadi kau betul-betul bersedia untuk bekerja sama dengan kami. Oh oh oh. Kiranya sampai sekarang kalian masih mencurigai diriku serucu Siya Hang dengan kening berkerut. Buru-buru lelaki berbaju hitam itu tertawa. Aha, curiga sih tidak katanya, sekarang kau boleh pergi. Besok, perlukah aku balik kembali kemari saudara pengemis, siapa namamu? Aku bernama Lim Jiok. Tanda petik. Lim Giok. Lim Giok. Dalam kepang kau adalah murid tingkat keberapa? Tingkat kedua, masih belum termasuk dalam kelompok kelas. Jawab Cus Yau Hang sedikit pun tidak gugup. Oh 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 oh. Tanda petik. Cus Yau Hang segera menghela napas panjang, katanya, mungkin kalian masih ingin mengetahui banyak persoalan, selesai bertanya kau. Tiba-tiba putar badan dan beranjak keluar dari situ. Menunggu Cus Yau Hang telah berada di depan pintu gebang, lelaki berbaju hitam itu baru berkata, berhenti kau. Pelan-pelan Cus Yau Hang memutar badannya, kemudian bertanya, apalagi yang hendak kalian tanyakan? Besok setelah lewat tengah malam, datanglah kemari. Lihat saja kemujuranmu besok, jika aku merasa senang siapa tahu kalau kau akan ku terima sebagai anggota perguruanku. Kau. Tanda petik. Betul, aku. Lelaki berbaju hitam itu segera mengangguk sambil mengelus jenggotnya dan tertawa. Siapakah kau? Tanda petik. Manusia berbaju biru itu tertawa, selanya. Wahai pengemis cilik, selama ini pihak kepang kalian tersohor karena ketajaman pendengarannya, masakah jago lihai semacam aku pun tidak kau kenal? Tidak kenal, aku masih muda dan tidak banyak pengetahuanku, jika ciampu ini bersedia menyebutkan namanya, aku si pengemis mungkin saja dapat mengenalinya kembali. Kau benar-benar ingin tahu tanya manusia berbaju biru itu. Betul Cus Yau Hang mengangguk, aku si pengemis kecil siap mendengarkannya. Manusia berbaju biru itu melirik sekejap ke arah lelaki setengah umur berbaju hitam lalu ujarnya, soal ini. Lelaki setengah umur berbaju hitam itu mendehem pelan, lalu menyela. Lim Giyok pergilah dan besok datang lagi, sekarang aku masih belum mengambil keputusan apakah akan menerimamu sebagai anggota perguruanku atau tidak. Kalau didengar dari ucapannya itu, sekalipun ingin menganggap sebagai guru pun bukan suatu pekerjaan yang terlalu gampang. Cus Yau Hang, perkataanmu memang benar, bila aku ingin menerima murid, pasti akan berdatangan banyak sekali manusia yang berusaha menjadi muridku. Cus Yau Hang tidak banyak berbicara lagi, dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi sebentar raut wajah manusia baju hitam itu, kemudian pelan-pelan baru berlalu dari sana. Tiada orang yang menghalanginya, tiada orang pula yark menguntitnya, tapi Cus Yau Hang pergi juga ke rumah obat untuk membeli sejumlah obat, kemudian baru berjalan kembali ke rumah. Sebagai seorang yang teliti, dia dapat merasakan betapa mengerikannya pihak lawan, hak kekatnya kera kerja mereka begitu rapat dan tertutup sehingga boleh dibilang tiada lubang yang dapat ditembusi. Sekali dia bertindak teledor maka akibatnya rahasia dirinya bisa diketahui lawan. Setelah masuk ke dalam pintu gebang, Cus Yau Hang masih bertindak amat berhati-hati. Walaupun anak murid Kek Pang sudah berada di dalam gedung melakukan suatu penjagaan yark ketat, ia masih tak berani gegabah. Setelah memasuki halaman yang kedua, Cus Yau Hang baru mengendurkan kesiap siagaannya. Pek Bwe, Pek Hang, Seng Tiongak dan Teng Cuan duduk berkerumun dalam ruangan tengah sambil menantikan kedatangannya. Begitu Cus Yau Hang masuk ke dalam ruangan Pek Bwe segera berseru. Si Yau Hang, apakah kau berhasil menemukan sesuatu Cus Yau Hang memberi hormat dulu kepada sunionya? Kemudian baru menganggukan kepalanya. Yee, aku telah berhasil menemukan sesuatu hal yang penting sekali artinya. Si Yau Hang, duduklah lebih dulu, kita bicarakan pelan-pelan, kata Pek Hang dengan penuh perhatian. Tecu percaya gerak-gerak kita semua telah berada di bawah pengawasannya, meskipun keluar masuk kita lancar diada halangan, oleh sebab itu sengaja ku minta satu resep lebih banyak untuk sengaja berbalik kembali ke rumah obat, betul juga mereka telah turun tangan. Kau ditangkap tanya Pek Hang. Yee, anak muda itu manggut-manggut, secara ringkas dia pun menceritakan apa yang telah dialaminya barusan. Sambil mengerutkan dahi, Pek BWE berkata kemudian, Nak, jadi malam ini kau benar-benar akan kesana? Bila mereka bukan secara sengaja memasang jebakan untuk memperangkap diri kita, aku percaya kedudukan beberapa orang ini amat tinggi, ilmu silat dari manusia baju biru pun sudah lihai, tapi sikapnya terhadap lelaki setengah umur berbaju hitam itu menghormat sekali. Ini menunjukkan bukan cuma kedudukannya saja yang lebih tinggi, ilmu silatnya mungkin lihai sekali, Tecu pikir sudah sepantasnya kalau aku berusaha untuk mendekati mereka. Meskipun kali ini mereka berhasil dikelabuhi, tapi lain hari siapa tahu kalau rahasiamu bakal ketahuan ucap Pek BWE, menurut dugaanku dalam kedatanganmu malam. Nanti, mereka pasti akan melanjutkan penyelidikan yang lebih tajam kepadamu, sanggupkah kau untuk mengatasi hal-hal semacam itu? Cus Yauhang termenung sejenak lalu jawabnya. Tecu sendiri pun menyadari betapa bahayanya misi ini, tapi inilah kesempatan yang sangat baik buat kita, kalau dilepaskan begitu saja, apakah tidak merasa sayang? Nak, coba kau ceritakan sekali lagi, bagaimana ciri-ciri dari beberapa orang itu Cus Yauhang termenung sebentar, kemudian sahutnya. Sastrawan berbaju hitam itu mempunyai ciri husu di bawah metukirirnya, agaknya di situ terdapat sebuah tahil alat merah yang cukup gede. Berapa besar tahil alat merah tersebut tiba-tiba pek BWM lompat bangun? Tidak terlalu besar, cuma sebesar biji kacang hijau. Pek BWM menghembuskan napas panjang, pelan-pelan katanya. Jangan-jangan dia siapa? Jipoh Siuhun, tujuh langkah perenggut nyawa, Ouyang Siong. Ah ah ah, masa dia seru pek Heng pula, Siuh Heng, berapa besar usianya? Kurang lebih 40 tahunan. Tanda petik. Ayah, tahun ini Ouyang Siong semestinya berumur 57-58 tahunan, padahal orang itu baru 40 tahunan. Pek BWM gelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya. Hang Ji, kalau menurut cerita Siuh Heng ditambah tanda tahil alat merah di bawah matanya, menunjukkan kalau 90% adalah dia, soal umur bukan alasan yang besar. Bagi seseorang yang memiliki tenaga dalam sempurna, tidak sulit buat mereka untuk lebih mudahkan wajahnya 20 tahun? Ayah, Ouyang Siong selama ini bergelandangan seorang diri, mana mungkin ia bisa bergabung dengan suatu organisasi tertentu? Ya ah ah, kecuali bergelandangan sendirian, dia pun tinggi hati dan tak pandang sebelah matah, terhadap orang alin, memang tidak mudah untuk menariknya bergabung dengan suatu organisasi tertentu. Lociampua, manusia macam apakah Ouyang Siong itu? Dapatkah Lociampua memberitahukan kepada Boampua sedikit hal mengenai dirinya Pintacu Sioh Heng? Pek BWM manggut-manggut. Bagaimanapun juga kalian memang seharusnya memahami tentang orang ini. Kejikah perbuatannya. Asal kau bayangkan julukan itu sudah lebih dari cukup, Jipo Siuhun, tujuh langkah perembut nyawa. Seharusnya dia adalah seorang jagoan berhati keci yang tinggi ilmu silatnya. Lo Yacu, ia mempunyai keistimewaan apa dalam kepandaian silatnya? Tanya Seng Tiongak. Tak ada yang memahami asal-usulnya, pun tak ada orang yang mengetahui jelas tentang ilmu silatnya, hanya bisa dibilang ilmu silat yang dimilikinya sangat aneh dan lihai, setiap serangan yang dilancarkan olehnya sanggup merenggut nyawa orang. Lo Yacu, seandainya sampai terjadi pertarungan, adakah sesuatu tempat atau bagian tubuhnya yang perlu diperhatikan secara husu? Tentang soal ini, Lohu sendiri juga sulit untuk mengatakannya, cuma menurut apa yang Lohu ketahui, kita jangan sampai berada terlalu dekat dengannya, inilah satu-satunya care yang paling baik untuk menghadapinya. Oh oh oh! Lo Chiam Pua, adakah sesuatu nama tentang ilmu silatnya itu? Tanya Cu Siau Hong. Agaknya kepandaian tersebut bernama Siu Hun Ji Yu, tangan sakti perenggut nyawa, tentu saja kecuali ilmu Siu Hun Ji Hoa tersebut. Kepandaian yang lain pun termasuk hebat juga, baik dalam ilmu pedang maupun ilmu pukulannya, ia memiliki suatu gerakan tubuh yang susah diraba, hal mana membuat orang susah untuk menghadapinya. Kalau didengar dari sanjungan Loh Chiam Pua terhadap dirinya, aku pikir orang ini pasti luar biasa, mana mungkin manusia tersebut bersedia tunduk di bawah perintahan orang? Siapa tahu kalau dia adalah salah seorang dari pentolan organisasi tersebut? Betul kata PBWE, apakah kau tidak menanyakan asal-usulnya? Aku tidak bertanya, sekalipun ku tanyakan belum tentu ia bersedia untuk menjawabnya. Ayah begitu banyak hal yang telah kau bicarakan dengan Siu Hun, apakah kau akan menyuruhnya memenuhi janjai malam nanti tanya Pek Hang? Subo, dengan susah payah kita berhasil menemukan kesempatan sebaik ini, mana kita boleh meninggalkannya dengan begitu saja. Tapi Siu Hun, aku tidak menginginkan kau pergi menempuh bahaya seru Pek Hang dengan perasaan khawatir. Subo, marah bahaya mengancam tiba dari pelbagai sudut dunia persilatan, sekalipun untuk kita tidak mencarinya, orang toh bisa juga datang ke siang yang untuk mencari kita, betul bukan? Kalau harus pergi, bukan semestinya kau yang pergi. Ucapan Subo memang benar, aku adalah murid paling tua, seharusnya aku yang mesti pergi, sambung Teng Chuan. Cepat! Tidak, kalian tak boleh pergi semua, semua harapan Bu Hek Bun telah terletak di atas bahu kalian, kalau harus pergi, akulah yang pantas pergi. Kepergian kita kali ini kan bukan untuk berkelahi dengan orang ucap Siu Hun, kecuali aku siapapun jangan harap bisa mendekati mereka. En So, Chiang Bun Jin, lebih baik kita berangkat bersama, biar Siu Hung dan aku dengan menyaru sebagai anggota Kepang berangkat duluan, sedangkan kalian menguntil dari belakang, jika Ouyang Siung memang komplotan dari organisasi rahasia tersebut, itu berarti kita telah menemukan organisasi yang telah meliapkan Bu Hek Bun kita. Pek, Bwe termenung sejenak, lalu katanya, Tiongak, apakah kau bersiap-siap untuk bertarung melawan mereka? Loh ya cu, kita hidup demi persoalan ini, berkat pelindungan Tian dan bimbingan dari arwah para Suheng di alam Baka, dengan kecerdasan Siu Hung kita berhasil menemukan pembunuh keji itu dalam waktu singkat, sudah sepantasnya kalau kita lakukan pertarungan mati-matian melawan mereka. Tiongak, perkataanmu memang masuk di akal, tetapi aku rasa munculnya peristiwa ini agaknya bukan sedemikian gampangnya. Loh Chiam Pua, maksudmu apakah mereka sengaja melepaskan aku kembali tanya Cu Siu Hung? Menurut keadaan pada umumnya, bila mereka membunuhmu untuk membungkamkan saksi, maka meski hanya berjarak beberapa diepa, tapi jauhnya seperti terpisah oleh langit, tapi kenyataannya mereka telah melepaskan kau kembali? Mereka mengira aku sebagai anggota Kepang, mereka bermaksud memelihara seseorang metu-metu dalam perkumpulan Kepang. Memang masuk di akal juga, Cu Mau Yang Siung bukan seorang manusia yang mudah dihadapi, sekalipun ia betul-betul mempercayai mu, aku pikir dia pasti ada persiapan lainnya. Tanda petik. Loh Yacu ucap Seng Tiongak, kita tak boleh terlalu merisaukan hal-hal semacam itu, paling tidak dia adalah musuh kita. Benar, sebab itulah kita mesti berhati-hati agar jangan sampai dipecundangi olehnya. Seng Tiongak berpaling. Dan memandang Pek Hang sekejap, kemudian bertanya, bagaimana pendapatan So? Aku rasa perkataan dari Seng Sute ada benarnya juga, yang menjadi pemikiran kita sekarang adalah menemukan musuh-musuh kita, membalas dendam bagi keatian lengkeng serta anggota Bu Hek Bun yang tewas secara mengerikan di tangan mereka. Loh Yacu, jika kita tak boleh berhadapan langsung dengan musuh kita, lalu apalah aritinya bagi kita untuk melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan? Loh Ciam Pue Ujar Teng Cuan pula, kita sudah saatnya keluar dari perguruan, coba Bu Hek Bun tidak ketimpa musibah, kami pasti sudah lulus dari perguruan dan melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan. Pek Bwe termenung dan berpikir sejenak, kemudian katanya, Kalau memang kalian semua setuju untuk menjumpai Ouyang Siong, aku si orang tua tentu saja tak akan menolak lagi. Sementara itu, Ye Ulip ketua dari kantor cabang Kek Pang dari kota Siang yang tiba-tiba muncul dengan langkah lebar. Dengan senyum di kulung ia memberi hormat dulu kepada Teng Cuan Seraya menyapa, Chiang Bun Jin. Buru-buru Teng Cuan balas memberi hormat, sahutnya, tidak berani, silahkan Ye U Heng duduk. Ye U Tau Cu kata Pek Bwe, kalau dilihat wajahmu berseri, agaknya ada suatu kabar gembira yang hendak kau beritakan. Kabar gembira sih tidak, cuma baru saja aku si pengemis mendapat surat yang mengabarkan bahwa besok pagi ada dua orang tiang lo dari perkumpulan kami yang akan tiba di sini. Dapatkah kau memberitahukan dulu kepada kami, siapa yang besok akan tiba di sini? Dua dari empat tiang lo perkumpulan kami, yakni Tian Li Tsu Heng, Pejalan Kaki Seribuli, Tan Tiang Kim serta Ti Chiang Kepit, telapak tangan baja pembelah Nissan, Hei Yok Wang. Mendengar nama tersebut, Pek Bwe segera menghela nafas panjang, katanya. Bukankah kedua orang pengemis tua itu sudah banyak tahun tak pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan? YAA, sesungguhnya dua orang tua tersebut sudah lama mengundurkan diri dari keramaian dunia dan tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi, tapi kali ini mereka telah mendapat panggilan khusus dari Pang Chu untuk masuk kembali ke dalam dunia persilatan. Sungguh amat besar budi kebaikan yang diberikan Kepang kepada kami, entah dengan kera apa Bu Hek Bun harus berterima kasih kepada kalian semua. Dari pembicaraan tersebut dapat diketahui betapa seriusnya pihak Kepang untuk membantu pihak Bu Hek Bun dalam menanggulangi persoalan tersebut. Sambil tertawa Ye Ulip berkata,